Intro 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 Halo Sanak-sanak Saadunyo Besok Bukbali Ya Samuinomotoflog Intro Nah Nah kali kau sengaja udah buat vlog pakai bahasa Indonesia, tapi kali kau kau akan mencoba buat vlog pakai bahasa Minang Tapi takutnya wak gak tau beko, entah balik ke bahasa Indonesia, entah tetap pakai bahasa Minang, entah menjadi bahasa Indomie Aku tuh kadang sering gitu kalau ngomong bahasa Indonesia tuh sekerat ular sekerat perut gitu kan Jadi aku gak tau doh beko bahasa yang aku pakai nanti gak tau aku doh Nah jadi tonton aja lah video ku ini pakai bahasa Minang, entah pakai bahasa Indomie, entah pakai bahasa Indonesia balik kan Nah kita cari aja lah nanti Oke Untuk kawan-kawan sadonyo sanak-sanak sadonyo wakini sadeng di Kuretaji Nah bangku wak pakai bahasa Minang di vlog kali ko Jadi Giko sana ala banyak yang nantang awak ya, menantang ambu, itulah cerita ya Banyak yang ngecek Bang Inul, gue lah vlog pakai bahasa Minang wai Bang Inul, kok bang Inul pakai bahasa Indonesia yang gaul-gaul lanjut gue vlognya bang Inul, encak pakai bahasa Minang selain Bang Inul, aku bang Inul udah cinta aja Minang kok pakai vlog bahasa Indonesia, Jakarta, Jakarta gaul-gaul lah Nah awak tarangan kak sanak-sanak sadonyo ya, awak bukan berarti ndak cinta aja minang Bukan berarti wak gaya-gayaan pakai bahasa lu gue lo gue itu, nah jadi kok tujuan wak pakai bahasa Indonesia gaul yang mode-mode lo gue lo gue itu kan Awak pengen menjangkau penonton awak itu bukan cuman orang Minang saja Bang Inul tuh, jadi misalnya kalo wak baik katampe wisata misalkan latahan soal wak baik kamu binatang bukit tinggi gua kan Wak pakai bahasa Minang Pak usama wak kini sadang ada uquik tinggi, sadang kamu binatang Waduh singam, waduh emar waduh, aduh baru, aduh Waduh baru, aduh aduh baru ini, aduh baru, aduh bau, aduh, aduh ikat Ambil kok di tonton di baik komen Alah tau deng kibik tinggi, aduh kamu binatang jauh aja kan Jadi wilayah wak tuh, datang promosian dong Nah itu makanya pakai bahasa Indonesia Tujuan maka menjangkau penonton yang ada di luar Sumatera Barat Tertarik berkunjung ke Sumatera Barat Jadi bukan berarti wadah cinta bahasa Minang Bukan awak gaul-gaulan atau semacamnya Bahkan kalau seandainya wadah fasi pakai bahasa Inggris Wadah mungkin akan mencubu nge-vlog pakai bahasa Inggris Cuman gika senak Wadah tau sih untuk ke depannya lo ya Jadi kalau pakai bahasa Minang takutnya wadah ya gitu Support dari orang Minang kok Saja masih sakitik wadah ya dari aku wadah Cuman beberapa orang yang support sama channel wadah ya Jadi biarlah pakai bahasa Indonesia Dan sekali-kali akan pakai bahasa Minang Dan tujuan wadah sih yang paling penting itu Untuk promosi Sumatera Barat kok lebih rancak ke depannya Dan merekomendasian sampai-sampai wisata Yang ada di Sumatera Barat cocok gak disiko Eh disiko rancak sih Tapi karennya cek Misalnya ada tukang parkir yang tiba-tiba lebih Atau gitu-gitu-gitu Jadi mungkin bisa saya aja Dari pejabat yang menonton video wadah Bisa Mengatur Tempe-tempe itu Mungkin sekian aja Video Bahasa Minang wak kaliko Mudah-mudahan Mbak Cali Lihatlah trafiknya beko Grafiknya beko Kalau wak pakai bahasa Minang Aduh ndak Lebih banyak Tidak penonton wak Daripada wak pakai bahasa Indonesia Mudah-mudahan Lebih banyak view wak Daripada wak pakai bahasa Indonesia Cuman wak Tidak tahu sih Kedepannya Selalu hati-hati di jalan Di sana Keep safety Keep riding Dan Dualmotorvlog See you and Bye-bye semuanya Bye-bye Sub indo by broth3rmax